Al-Fatihah Al-Fatihah Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak Sampai pada kesempatan kali ini kita masih bisa terus melanjutkan acara kita Yang kita berharap kepada Allah SWT Agar Allah SWT mencatatnya di dalam timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelat Demikian pula senantiasa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa terus bersemangat mempelajari agama Islam ini Demikian pula bersemangat untuk mengamalkannya Dan juga mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Tentunya tidak bosan-bosan kita Sampaikan agar kita senantiasa Mempelajari Bersemangat mempelajari Yang berhubungan dengan Ya Tauhid ini Yang berhubungan dengan Hak Allah SWT Ya karena ia adalah perkara yang besar Perkara yang penting Ya Perkara yang senantiasa seharusnya seorang muslim itu Menjaganya dengan baik Mempelajarinya dan mengamalkannya dia di kehidupannya Karena Tauhid ini tentunya penentu bagi setiap orang Ya untuk dia mendapatkan kebahagiaan di dunia Ya terlebih lagi kebahagiaan dan keselamatan di hari kiamat kelak Ya bagaimana tidak Ya syarat masuk ke dalam surga Allah SWT Itu adalah orang-orang yang bertauhid Orang-orang yang tidak bertauhid Maka tidak ada baginya surga Allah SWT Oleh karenanya Ya bersemangatlah kita Untuk mempelajari Ya permasalahan-permasalahan Yang berkaitan tentang Tauhid ini Ya semoga Allah SWT Mudahkan kita ya untuk ya mengamalkannya Demikian pula ya mendakwakannya di tengah-tengah umat kelak Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Pada pertemuan sebelumnya telah kita Bacakan beberapa dalil Ya yang berkaitan tentang satu tema yang cukup penting Yaitu barang siapa yang merealisasikan Tauhid Ya dengan sempurna Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT Tanpa hisab Ya tanpa penghitungan amal Ya bagi mereka yang merealisasikan Mengamalkan Tauhid Ya dengan benar Ya Telah kita sebutkan beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim Demikian pula telah kita bacakan hadis Dari Nabi SAW Ya di dalam hadis tersebut yang cukup panjang Yang mengisahkan bagaimana Nabi SAW itu ditampakkan kepadanya Ya para nabi dan juga para pengikutnya Ya Demikian pula disebutkan di dalam hadis tersebut Bahwasannya kelak ada 70 ribu orang Dari umat Nabi Muhammad SAW Yang akan masuk ke dalam surga Allah SWT Tanpa hisab dan tanpa azab Ya Dan disebutkan di dalam hadis itu Beberapa sifat-sifat mereka Yang insya Allah akan kita kembali Ya ulas pada kesempatan kali ini Kemudian kita akan ya membacakan ya Pembahasan yang berikutnya yaitu Penulis ya Setidaknya merangkum beberapa Permasalahan penting Yang berkaitan tentang Ya dalil-dalil Yang barusan kita Kita ulang tadi Ya yang pertama Ma'rifatu marati bin nasi fitahid Ya di dalam Ya dalil yang barusan kita ulang itu Sebenarnya terkandung padanya Ada disana permasalahan Ya tingkatan-tingkatan Ketauhidan ya seseorang Ya Kata penulis Ya tidak diragukan lagi bahwasannya Ketauhidan seseorang kepada Allah itu Bertingkat-tingkat Dari ayat yang barusan kita bacakan tadi Bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah Kuduah Demikian pula Orang yang taat kepada Allah Ya dan berpaling dari segala macam Bentuk kesyirikan Disebutkan oleh penulis Bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah Tingkatan ya menduduki Tingkatan yang tertinggi Di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Karena beliau Ia melaksanakan Merealisasikan taat Kepada Allah Dan menjauhi segala macam Bentuk kesyirikan dan kemaksimu Maka ini adalah puncak Daripada Realisasi Ya taat itu sendiri Ya jadi Penulis mengatakan Nabi Ibrahim ini Ya diurutan pertama Ya Tingkatan pertama Di dalam Merealisasikan taat Ya oleh karenanya Ya Nabi Ibrahim akan Ya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah judah berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Alhamdulillah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna alladhinahum min khasyati rabbihim musfikun Walladhinahum bi-ayati rabbihim yu'minun Walladhinahum bi-rabbihim la yushrikun Talak kita sebutkan tadi bahwasannya Ya manusia itu di dalam ta'ala Bertingkat tingkat tingkat Ya tingkatan utama itu Kedudukan Nabi Ibrahim Karena beliau itu telah merealisasikan ta'ahid Ya telah melakukan Ketaatan dan menjauhi segala macam Bentuk kemaksiatan Serta berpaling dari kesyirikan Dan ini adalah puncak Ya realisasi daripada Tauhid Kemudian disana ada juga tingkatan yang berikutnya Yaitu orang-orang mu'min Yang dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun di sisi lain Di waktu lain Dia melakukan kemaksiatan Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia tetap menjaga Tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya maka ini Tauhidnya ataupun keimanannya itu Berkurang Tidak sempurna Ya ini adalah tingkatan yang Yang berikutnya Ya jadi dari sini kita bisa mengetahui Ya bahwasannya ya Tauhid itu bertingkat-tingkat ya Maksudnya manusia di dalam bertauhid itu Bertingkat-tingkat Ya tingkatan pertama inilah Yang kelak mendapatkan Ya janji dari Allah Ya akan masuk ke dalam surga Allah Tanpa hisab dan tanpa azab Ada pentingkatan yang berikutnya Yaitu orang yang dia bertauhid kepada Allah Namun belum bisa meninggalkan Atau tidak bisa meninggalkan kemaksiatan Ya dia bertauhid di satu sisi Dia juga masih melakukan Ya pelanggaran-pelanggaran syariat Ya maka yang kedua ini Itu tahta masyiatillah ya Di bawah kehendak Allah SWT Kalau Allah berkehendak maka dia bisa diampuni Ya dan seterusnya Yang intinya orang-orang yang bertauhid Ya pasti akan masuk ke dalam Surga Allah SWT Ya namun ya Yang membedakan kelak ada orang yang Harus diazab terlebih dahulu Dan ada yang langsung masuk ke dalam surga Allah SWT Ya orang yang diazab terdahulu itu Ya itu orang yang bertauhid Ya namun dia masih memiliki kesalahan-kesalahan Kemaksiatan-kemaksiatan dan ini ya kita sebutkan tadi Tahta masyiatillah Ya bisa jadi Allah ampuni dan bisa jadi Allah Azab terlebih dahulu Namun pada akhirnya Ya tetkala dia tidak berbuat kesyirikan Sampai akhir hidupnya Insya Allah akan masuk ke dalam Surga Allah SWT Dan tentunya kita berusaha untuk Menjadi ya orang-orang yang bertauhid Di tingkatan yang pertama Ya agar kiranya kita tidak Tidak diazab oleh Allah SWT Kemudian Masalah yang berikutnya yang dituliskan oleh penulis Yaitu Apa sebenarnya Apa namanya Yang dimaksud dari merealisasikan ketauhid Dan itu secara sempurna Ya penulis mengatakan Yaitu Setelah kita sebutkan ya Bahwasannya maksudnya Realisasi tawhid Merealisasikan tawhid yang sempurna Itu artinya Dia memurnikan ketauhidan itu Ya demikian pula Dia menyingkirkan Ya menjauhi segala macam Bentuk kesyirikan Demikian pula Ya perkara-perkara yang baru Atau disebut dengan bid'ah Dan juga kemaksiatan Ya perkara-perkara yang baru Di dalam agama tentunya Itulah yang disebut dengan Merealisasikan tawhid secara sempurna Ya jadi Bukan hanya dia bertauhid Kepada Allah saja Ya namun Dia juga harus menjauhi Segala macam bentuk Ya kesyirikan Ya demikian pula Segala macam bentuk Ya bid'ah Ya maka pada waktu itu Dia telah merealisasikan Ketauhidan Ya dan ini Tentunya Mudah bagi yang Allah mudahkan Demikian pula akan Menjadi susah Bagi orang yang Tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ya senantiasa kita Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala Memimbing kita Memberikan hidayah kita Ya agar kita tetap Konsisten Memegang ta'id Ya konsisten Ya melaksanakan Perintah Allah Konsisten Meninggalkan segala macam Yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena bagaimanapun juga Ya Kita ini adalah manusia yang lemah Manusia yang sangat butuh Akan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali kita Menyandarkan Ya Kekuatan ini hanya pada diri kita Ya dalam kita beribadah kepada Allah Dalam kita bertauhid kepada Allah Dalam kita Menjauhi segala macam bentuk Ya Kesyirikan Kemaksiatan dan seterusnya Jangan Ya Sesekali kita serahkan itu Kita sandarkan hanya Kepada kekuatan kita Minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha kuat Ya Semakin seseorang Minta kepada Allah Ya berdoa kepada Allah Ya memohon pertolongan kepada Allah Tentunya Semakin Allah Ya Cintai dan semakin besar pula peluang dia Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ada pun orang-orang yang enggan Minta pertolongan kepada Allah Enggan Meminta bantuan kepada Allah Ya orang tersebut akan diserahkan kepadanya Urusannya Ya sehingga dia pun merasa berat Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merasa berat meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Karena apa? Itu tadi karena dia tidak mau Ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasul minna ya ma'badu Qom muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita Yaitu kita akan membacakan permasalahan-permasalahan Yang disimpulkan dari dalil-dalil yang berkaitan tentang Realisasi atau merealisasikan ketuhi dan secara sempurna Masalah berikutnya yang dituliskan oleh penulis yaitu Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Ya Nabi Ibrahim Karena ia tidaklah termasuk dari Orang-orang yang berbuat kesyirikan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Ibrahim itu Ya adalah kuduah dalam kebaikan Demikian pula Kedua Ya ataupun orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Menjauhi kemaksiatan Demikian pula Nabi Ibrahim itu adalah orang yang berpaling dari kesyirikan Dan ia menuju kepada ketauhidan Dan bahwasannya Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk dari gulungan Orang-orang yang berbuat kesyirikan Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang hendaknya kita jadikan ini apa namanya panutan Ya karena Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang seharusnya kita contoh juga Ya terdapat dalil-dalil di dalam Al-Quran Ya agar kita menjadikan beliau itu kuduah Beliau disini itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya oleh karenanya hendaklah kita menjadikannya kuduah Ya alaih salam Ya bahwasannya beliau adalah yang intinya Menjaga tawhid ini dengan baik Ya melakukan ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan Ya Kemudian permasalahan yang berikutnya Kau nu terki ruqyah wal kai mintah kiki tawhid Bahwasannya meninggalkan ruqyah Demikian pula kai itu termasuk bentuk realisasi tawhid Ya Orang-orang yang meninggalkan meminta agar dirinya diruqyah Demikian pula meninggalkan meminta agar dilakukan pengobatan kai Ini termasuk bentuk merealisasikan tawhid Ya Karena apa? Karena memang bagaimanapun juga orang yang bertauhid itulah orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang yang meminta diruqyah itu Ya Ada sedikit dari keberpalingan hatinya kepada makhluk Ya dia meminta bantuan kepada orang agar orang itu membacakan ayat-ayat ruqyah Supaya dia bisa terbebaskan dari penyakit yang dia Dia rasakan Ya kata para ulama disini ada sedikit keberpalingan hatinya kepada orang lain Dan ini adalah bentuk yang mengurangi ketauhid dan seseorang Ada pun kai ini adalah perbuatan ataupun amalan yang apa namanya makruh Ya pengobatan dengan besi panas Ya walaupun hukumnya itu dibolehkan Namun para ulama mengatakan Hendaklah ia itu diletakkan di akhir Maksudnya Agar berusaha lah seseorang itu mencari pengobatan-pengobatan yang lain Ya Kalau sudah tidak ada lagi maka Ya Kalau sudah terpaksa harus melakukan dengan pengobatan kai Maka itu tidaklah Tidaklah mengapa Ya Jadi Meninggalkan kedua macam bentuk pengobatan ini Itu sebenarnya termasuk daripada merealisasikan ketauhidan Ya Kemudian yang berikutnya Di sini disebutkan Yang mencakup Yang menghimpun semua sifat-sifat Ya para penghuni surga yang masuk ke dalam surga Allah Ya tanpa hisab, tanpa azab Yang ada 70 ribu orang itu Ya yaitu Sifat mereka bertawakal kepada Allah SWT Nabi menyebutkan Mereka 70 ribu orang itu Yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah Demikian pula tidak meminta pengobatan kai Dan tidak melakukan Ya tatoyur Ya beranggap pesimis terhadap sesuatu yang Dilihat ataupun didengar Kemudian Nabi menutupnya dengan Sabdanya Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ya 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah Tanpa hisab, tanpa azab Adalah mereka yang benar-benar Menyempurnakan hakikat ketawakalan kepada Allah SWT Apa itu tawakal yaitu Menyerahkan urusan kepada Allah SWT Ya bersama Mengambil sebab-sebab Ya Di dalam kehidupan kita Bisa kita contohkan orang yang mau Mendapatkan rezeki Maka dia harus Yang pertama dia harus bertawakal kepada Allah Dia harus serahkan urusannya kepada Allah Dia yakin di bawasannya rezeki itu Telah ditentukan oleh Allah SWT Allah yang mengatur rezeki Allah yang memberikan rezeki Ini yang pertama Kemudian yang kedua Dia harus berusaha Dia harus Ya bekerja Mengambil sebab Ya Inilah Ya kesempurnaan dari Tawakal itu Di satu sisi dia harus menyerahkan urusannya kepada Allah Di sisi yang lain juga dia harus berusaha Dia harus keluar rumahnya mencari Mencari usaha dan seterusnya Ya Jadi itu adalah orang-orang yang Yang bertawakal Jadi 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah SWT itu Adalah yang telah kita sebutkan tadi Dan ditutup dengan Ya penyempurnaan terhadap Ya ketawakalan kepada Allah SWT Demikian kiranya Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Allah SWT Sudah tiasa memberikan hidayah kepada kita Untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Ya demikian yang bisa kita sampaikan Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax